dah ini sudah selesai ya teman-teman cara mencoba seperti ini kita mulai ini suaranya muncul ya ini mati sudah muncul semoga Allah terima malibatnya kita salam walaika oke sudah jadi ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di art encoding bersama saya Zulkifli Faiz teman-teman kali ini kita akan membuat kartu lebaran ya kartu lebaran kita buat ini adalah menggunakan scratch jadi nanti kita akan kirim ke teman saudara dari tolan kita dengan bahasa tml ya tapi ini kita buat dengan scratch ya kita mulai saja pertama kali teman-teman membuat proyeknya disini ya jadi alamatnya disini pertama kali teman-teman membuat proyeknya disini ya jadi alamatnya disini ini yang di shifttestergithub.io scratch gui ya ini ada kemudian ada ukurannya jadi kalau teman-teman tulis seperti ini nanti langsung klik saja di browsernya maka akan langsung ke aplikasinya oke kenapa 760 kali 360 ini adalah format untuk di handphone jadi ukurannya seperti ini teman-teman juga bisa sesuaikan dengan handphone masing-masing tapi ini handphone yang saya gunakan ya tapi hampir mirip semuanya oke ini formatnya saya bikin horizontal ya menidur oke yang pertama kali di dalam membuat kartu lebaran ini nanti yang perlu kita pahami ini adalah yang pertama kita membuat tombolnya ya nah saya pilih disini ini sebagai contoh nanti teman-teman bisa kembangkan sendiri nah karena nanti aplikasi ini akan berjalan di browser ya jadi dia tidak ada tombol misalnya kita klik tombol A gitu ya karena gak ada keyboardnya jadi kita lebih banyak menggunakan nanti kalau membuat tombol-tombol berarti kita membuat apa tombol keyboard berarti kita membuat tombol disini ya ini saya akan membuat dua tombol jadi untuk menyalakan sound nanti takbirannya karena akan membuat kartu lebaran ya jadi saya akan buat dulu disini tambahan gambarnya oke jadi saya punya tombol untuk sound ya oke pertama tombol sound disini ukurannya saya perkecil kira-kira 50% oke cukup saya bisa taruh di sebelah sini ya jadi nah posisinya disini jadi kalau ditarik nah di klik balik disini oke disini ini ke kodenya ya untukkan posisinya lalu kemudian selanjutnya untuk tombol satu lagi saya duplikat dari sini oke lalu kemudian saya ubah oke dan sudah punya dua tombol satu lagi misalnya saya taruh disini ya kalau lihat posisinya yang pertama disini kita yang berubah y nya ya x nya sama minus 344 berarti disini oke minus 344 cuman kemudian y nya dibikin kesana coba bikin 344 plus oh di atas sorry bukan bukan y nya disini nah disini x nya yang sama ayo nya yang sama y nya disini tadi berapa minus 145 ya ini y nya minus 145 nah x nya yang kita ubah menjadi plus ya nah ya jika pun geser-geser gini kita klik dia kembali lagi ini udah sama ya sumbu y nya ya di 344 ini juga sama minus 344 jadi sebelah kiri yang plus sebelah kanan posisi y nya minus 145 ya oke kata lebaran selanjutnya teman-teman bisa sesuaikan pengen desainnya seperti apa saya coba bikin disini tambahkan untuk tulisannya ya selamat di dulu fitri saya kasih warna merah oke ini ini oke saya terbesar ya besar yang sedikit nah oke sedikit sedikit lagi sedikit lagi sedikit oke sama tidur fitri ya sekalian sini 1 142 hijri ya oke ini saya kasih warna hitam saya taruh sebelah sini desainnya oke udah ini jadi nah ini tinggal taruh dimana bisa terserah nanti sesuai dengan gambarnya selanjutnya nah saya mau karakter ini yang saya bikin saya besarin dikit oke nah misalnya ini ya terus kemudian kita tambahin gambarnya lagi yang lain kita ambil aja mungkin ya lebih cepat tadi ada gambar dari yang disini ini suasana yang kita coba nah nah ini animasi gift ya saya mau coba pakai disini lembarannya kurang besar kita besarin nanti kira kira-kira 160% dikit lagi 170 oke kalau gitu desainnya oke desainnya ini oke ini dipinggirin aja nah ini oke ini kita coding sekarang mulai ya ini ini tuh animasi jadi kita lihat sini teman-teman bagaimana mau ngecek ini animasinya ya caranya kita ambil forever kita ambil kemudian next costume ya kalau kita klik lihat ini dia ya animasinya seperti ini nah oke nanti dia nah seperti ini kalau terlalu cepat kita kasih sudah waktunya 0,1 nah seperti ini kira-kira ya oke nah desainnya kalau gitu posisi tombol saya rubah tidak lagi kiri-kanan tapi kemudian atas-bawah karena ini memanfaatkan desain kosongnya ya oke ini kalau gitu dibikin ke belakang layoutnya kita bikin ke back oke nah tombolnya kita buat gini ya berarti kalau kita lihat disini sumbunya berarti yang tetap itu sebuah X-nya minusnya tetap minusnya tetap nah keatasnya jangan kita ganti 145 plus sehingga nah ini lihat ya ada sapa ini oke nah kita bikin seperti ini posisinya nah kemudian untuk apa desainnya kita tambahkan disini layoutnya nah nah biar nutup ini ya ini kita bikin disini codingnya kita tengah-tengah in code nya kalau kita pasang 00 nah disini jadi kita bisa lihat nah ini di tengah-tengah kurang tinggal kita besarkan nah nah oke cukup seperti itu nah sekarang posisinya ini di kebelakang kan ya posisinya di belakang back sehingga tombolnya sudah bisa nampak ya oke sudah ini sudah muncul ya dual fitri dual fitri nya juga formatnya kita geser dikit biar tengah-tengah eh sebentar nah ini kita posisinya kita betulkan dulu sampai dapet yang pas nah kalau sudah caranya kita lihat disini ini posisinya kita geser-geser ya nah ini 6128 kita langsung ambil aja klik nah jadi kalau geser-geser lagi tinggal nah ya kita sudah dapat posisinya yang pastinya oke nah ini sama ini kebelakang juga nah seperti itu sekarang posisi ini dual fitri nya kurang sini sedikit sebentar ini harus pas kena nah nah ini segini ya nah oke sekarang warna ini saya ganti jangan merah saya ganti warna putih aja nah satu sawalnya saya ganti sedikit nah sudah selesai kemudian ini tokohnya misalnya kita mau taruh dimana nih ya taruh disini boleh misalnya disini nah 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 ini sekarang kita masukkan suaranya kita ke coding ya kita ambil kita ambil disini kita kalau sentuh dia akan nah ini boleh nih ya jadi kalau di klik ini tombol yang ini dia akan menjalankan suara jadi kita ambil forever lalu soundnya kita ambil sekarang soundnya kita isi ya kita upload saya udah punya file takbiran disini ini open ya file-nya seperti ini nah ya udah dapet suara takbirannya saya masukkan nah jadi ini nanti kalau di klik suaranya akan muncul nah sebalikannya disini saya copy codingnya ke dalam yang tombol tidak muncul ya jadi ini kita ganti pakai yang ini jadi klik nah cuma disini ini kita bikin stop soundnya stop all sound nah jadi kalau nanti dimulai disini ini gak ada suara kalau di klik ada suara ya nah yang ini stop stop suaranya nah ini caranya supaya gak terus ini forever kita buang cukup sekali aja jadi kalau kita klik ini suara ini stop ini suara ini stop ya nah kalau mau terus-terusan ya ini kita pakai forever gitu ya tapi bagusnya kita klik satu aja nanti kalau mau panjang tinggal di klik lagi nah ini udah jalan dan sekarang kita lihat ya jadi nah tampilannya seperti ini ya kalau kita mau munculkan suara sound takbirannya kita klik ini nah ini untuk stop ya oke ini sudah jadi nah sekarang tinggal bagaimana meremixenya ya mengembangkannya gitu ya nah ini kan ada karakter disini nih misalnya ya kalau ini misalnya mau taruh disini juga boleh atau kalau nggak cocok boleh ganti juga terserah ya bebas aja nah karakter ini misalnya kita bisa mengucapkan disini kalau disentuh mengucapkan jadi tinggal kita buat disini disini kita ambil bendera hijau ambil forever ya terus menerus ambil coding if zen disini codingnya seperti ini perhatikan ya jadi terus menerus dan ini jika apa dan ini jika disentuh nah saya pengen ini disentuh aja makasih ambil sensing disini saya ambil mouse pointer jadi nanti kalau sentuh mouse pointer ini ya si karakter ini spread 2 ini saya kasih nama robot ya spread namanya robot ya ini tombol 1 ya ini tombol 1 tombol saya tulis namanya tombol on yang ini tombol off volume ya ini teks teks satu ini robot dan ini latarnya ya latar animasi oke nah ini dashboard gitu ya nah ini dashboard oke dan ini tadi alamat ya oke jika sudah yang ini tadi codingnya seperti ini saya pengen kalau disentuh dia mengucapkan ucapan disini mohon maaf mohon maaf lahir dan batin oh hurufnya saya ganti mohon maaf lahir dan batin nah ini 2 detik ya kalau mau bikin panjang selanjutnya lagi bisa kita tambahkan on love layar dan batin kemudian semoga Allah semoga semoga diterima segala amal ibadah kita semoga semoga Allah terima segala amal ibadah kita nah itu kalau enggak kita balikan posisi dia point direction ya supaya dia posisinya berdiri karena kalau enggak nanti kalau kita buat muter juga dia nanti berertinya kadang enggak pas ya kalau sambil muter boleh misalnya ini saya kecilkan dulu oke kalau disini nanti enggak ngomong jadi kosong aja jadi seperti ini nah ya saya kalau disentuh dia akan keluar textnya lalu hilang sentuh lagi juga seperti itu nah kalau disentuh kemudian textnya juga bisa sambil bergerak itu kita bisa buat aja disini gini caranya nah kita buat yang sama jadi kita duplikat kita bikin ini namanya kodingnya paralel dia sambil bergerak tapi nanti sambil ngomong jadi enggak dicampur ya kita buat biarin aja lalu kita taruh disini ya kita lihat kostumnya kan satu ya ini kita hapus sekarang kita masukkan dua ya kita upload kita masukkan dia nah ini nah ini kan dua nih ya nah ini buang yang pertama nah ini itu dua jadi bergerak ya nah ini kodingnya saya masukkan disini naik kostum nah jadi ketika dia berdera hijau udah lihat ya jadi dia bergerak bergerak gerak gitu kalau disentuh muncul ininya ya nah seperti itu nah kalau pingin kalau disentuh dia bergerak kalau enggak ini sama naik kostumnya kita pakai yang sama juga disini ini tinggal kita copy aja masukin kesini ini kita buang ini kita masukin naik kostum jadi ini kalau disentuh baru gerak gerak gitu ya jadi kalau enggak disentuh dia enggak gerak gerak gitu ya nah gerak geraknya mau seberapa lama gitu teman-teman tinggal tambahin aja kalau itu kecepatan kasih disini jadah waktunya misalnya 0,2 ya jadi kalau di klik nah gitu ya oke ini namanya paralel kodingnya ya kita enggak tahu di bawahnya disini karena tahu di bawahnya disini nanti geraknya akan terganggu karena dia akan menjalankan dulu ini ngomong baru gerak gitu ya jadi enggak ini karena pengen bareng sambil bergerak juga sambil apa berbicara jadi kita buat paralel ya oke ini sudah kalau seperti ini sudah silahkan kalau ini mau dimasukin sound juga teman-teman boleh juga ya silahkan berkreasi oke ini sudah jadi kartu lebarannya seperti ini ya kalau kata-katanya mau ditambah boleh misalnya ini bikinan siapa gitu ya salam dari keluarga kita bikin tambahin aja nah kita tambahkan disini tambahkan text misalnya salam ya atau atau langsung ya sini salam dari siapa misalnya misalnya zumba dan keluarga nah misalnya gini ya salam titik 2 misalnya zumba dan keluarga nah saya kasih warna putih tipis aja kuning tipis aja deh nah nah disini ya saya bisa kecilkan disini jangan terlalu besar besar nah disini teman-teman mau taruh dimana ya misalnya disini oke ini tulisan sawalnya kayaknya kurang tegas ya saya ganti dulu deh pakai warna orange kali ya orange ya oke sip dah ini sudah selesai ya teman-teman cara ngeceknya seperti ini kita mulai ini suaranya muncul ya ini mati ini sudah muncul maaf lahir batin semoga Allah terima amal ibadah kita salam oke sudah jadi ya nah kalau sudah jadi sekarang teman-teman karena ini tadi buatnya disini nah ya disini nih test ini kan gak bisa di di save di akun secret ini caranya kita save ke dalam komputer kita jadi save to your komputer oke kita kasih nama disini e-card lebaran zulu nah kita misalnya ya titik sb3 extensionnya oke saya taruh di desktop aja lalu di save nah ini sudah selesai selanjutnya bagaimana mengemasnya jadi kartu lebaran yang bisa kita kirim di smartphone dan nanti bisa dilihat ya nah ini sekitar saya convert ke html caranya begini ini kita kunjungi situs ini shift tester html e-fear nah ini ya html e-fear nah ini ini saya copy teman-teman ya nah saya taruh lagi sini ya nih disini nah nah ini alamatnya yang kedua ya ini untuk convert yang html e-fear untuk meng-convert jadi bahasa html nah ini dia ya oke saya refresh dulu nah jangan lupa ini tampilannya kalau teman-teman mau download apa namanya aplikasi ini juga bisa ini tinggal download aja disini ya nah ini download disini juga ada nih ya ini download offline versinya ya silahkan klik tapi saya sudah punya jadi saya gak perlu nah yang pertama kita menggunakan ini kita pertama klik upload project file jadi kita klik dulu ini lalu kita klik choose filenya dan kita cari file kita tadi tadi ada di desktop namanya ekat lebaran kak zu nah ini lalu kita open nah dia sudah masuk disini ya lalu kemudian berikutnya kita kesini nah ini mau kasih nama ya namanya apa nanti untuk kata html nya ya saya kasih nama ekat ke zool nah ini namanya ya lalu kemudian yang lain abaikan aja ya kita choose segala macem abaikan aja ya kemudian teman-teman kalau mau ngisi kalau nanti ini munculnya kemunculannya nanti biar terlihat ya ini bikinan siapa teman-teman bisa tambahkan disini loading image file nah ini ini biasanya kalau muncul ya ini kita nggak ada kalau ada teman-teman baru ini klik aja loading image file nah teman-teman klik ini sisipkan nah karena ini saya bikin saya sudah punya logonya disini news saya masukkan logo coding is fun nah ini dia ya open nah nanti waktu dia melodi kan lama itu yang tiang muncul logo tadi jadi sambil nunggu logonya muncul dan filenya di upload seperti itu ya oke yang lain abaikan aja semua terus dan terakhir disini kita lihat di mode optionnya nah ini kita klik nah ini penting lalu kemudian ukurannya samakan dengan tadi yang kita buat 760 ya kali 360 kalau sudah langsung kita download disini kita klik nih htmlv nya klik dia langsung tuh ekat kazul yang sesuai dengan nama tadi langsung kita taruh disini saya taruh di desktop langsung saya save maka filenya sudah jadi sekarang kita lihat ya kita lihat disini nih ada ekat kazul sekarang kita klik nah ini sudah jalan 211 ya tadi ada logo coding isfanya nah ini sudah jadi kalau di suaranya kalau dimunculkan tinggal klik ini oke ya sudah jadi nah cuma ini tadi ada file yang ini dimunculkan harus saya buang ya berarti ini kita rapikan lagi gimana caranya berarti kita ke sini aduh salah buka saya tadi ya saya ketutup itunya gak apa-apa kita buka lagi ulang di ship tester nya tadi ya nah ini karena udah di file udah di udah di apa namanya udah di save ya nah caranya gini ini udah kesana ini ambil berkasnya muat dari komputermu ya ini tadi namanya di desktop ekat lebaran kazul nah ini dia ya yang ini saya buang karena tadi munculkan ya ini saya buang aja ya teman-teman udah tau alamatnya udah saya buang oke kalau sudah kemudian kita simpan nah saya kasih ke nomor yang dua yang satu ini ya yang tadi oke nah kalau sudah ini kita tutup kita ke eh maaf kita ke tadi HTML e-fier nya ya nah ini HTML e-fier nah disini kalau baru kita refresh aja dulu yakinkan klik uploadnya pilih saya pilih tadi yang ada satunya ini ya oke yang sudah di edit lalu jangan lupa namanya disini ya ekat nah ini nggak Zul saya timpa aja tadi ya yang salah tadi biar ditimpa lalu kemudian nih loading image filenya ya ketika nanti loading sambil nunggu saya pilih tadi ya saya pilih logo coding isvan ada disini nah ini dia oke sudah masuk langsung kita pilih yang bawah disini kita klik jangan lupa dan ini ukurannya sesuaikan 760x360 jangan terbalik kalau terbalik berarti nanti ukurannya meninggi oke kalau sudah langsung kita download maka lihat ekat ke Zul 1 sudah langsung jadi langsung kita save aja oke sudah selesai kita tutup sekarang kita buka nih lihat ya nah sudah tidak ada kan tadi ini udah jadi ini untuk munculkan suara ini untuk stop dan ini kita sentuh langsung ada textnya ya karena ini nanti dijalankan di smartphone jadi kita nggak ada tombol keyboardnya ya jadi menggunakan tombol yang sentuh aja sentuh atau ini tekan ya kalau di tekan kan bisa ya nanti ini tinggal diketuk aja nih nah gitu ya oke demikian teman-teman cara membuat kartu lebaran menggunakan scratch ya dengan coding lalu kemudian kita convert dia menjadi HTML lalu kemudian bisa kita bagikan untuk kartu lebaran yang bisa kita share nanti ke teman-teman saudara-saudara handai tolan semua terima kasih teman-teman telah menyimak tutorial coding kelas coding ini semoga bermanfaat terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih telah menonton